Hai Hai guys kembali lagi di channel iPhone digreps mohon maaf sebelumnya karena udah jarang ke-post hari ini gua ingin membagikan sebuah tips bagaimana cara mengetahukan objek seperti yang ada di dalam video ini ah seperti ini nah ini adalah hasil kolaborasi antara pindah paum yang gue bikin sama Mercedes g-class oke langsung aja yang pertama buka file yang kalian menjalankan kerjakan ini gua ambil Mercedes g-class gua gua akan pindahkan ini ke tempatnya lebih sipit dan mau kalau ctrl-z eh maksudnya shift-z ini kelihatannya teksturnya masih ada maksudnya bukan tekstur sih kewarnaan yang masih ada yang akan gue lakukan adalah gua akan seleksi bagian mobil tanpa harus bagian lampu dan juga bagian kameranya kita seleksi jadi gua hide aja jadi yang gua kasih adalah bagian kam mobilnya gua seleksi seperti ini dengan tekan B oke pastikan seluruhannya terseleksi jangan sampai tertinggal karena kita mau import objek ini maksudnya objek ini kalau kalian export ini punya jadi bagian objek ini karena udah simpan pas banget juga save tunggu dulu sebentar sekarang kita buka si pindah mau yang gue bikin low-poly pindah mau jadi kalau kalian mau cek kayak gimana buatannya silahkan cek tadi video-video coba nah seperti ini eh ini gue import webfront objek terus yang tadi jadi sih enggak perlu banget ya tapi optional aja sih nggak bisa milik-milik pilih itu enggak masalah kalau kalian langsung import silahkan boleh dikandikan apa yang gue pengen semuanya di import nah ini udah pindah ya juga sebenarnya buat percaya aja sih gua kasih tekstur emission pada bagian yang lainnya di atas ini jadi enggak masalah karena gua mau saja menambahin penat lagi jadi otomatis aja dirimu hasil yang dipunyai ya tidak mau lebih dan mau kestiklah sorry sorry tadi ikut tepatnya sini kalau misalnya kalian bentuk dekat kontrol kontrol lagi shift-z mohon maaf nah hasilnya seperti ini memang sih kelihatannya enggak ada teksturnya ya kalian bisa teks ulang lagi apapun nanti ada tipsnya nanti gue kasih videonya bagaimana caranya menampilkan tekstur yang di import tadi ini bagian yang ini kan kosong nih layaknya putih doang nah nanti gue akan kasih tips bagaimana caranya untuk memindah mengimport atau meng-export atau mengimport lah yang kembali file sekaligus dengan teksturnya kalau misalnya dikonsum ulang lagi seperti ini Oke sobat itu itu aja yang bisa gue kasih sampaikan Jangan lupa untuk kita mau subscribe like dan juga klik nonton linknya jika bermanfaat dan share video gue di jika bermanfaat. Gua komit manifadian tetap tinggal bersih atas.